oke teman-teman kita kembali lagi ini ceritanya tadi beli mesin pompa air aquarium merk hikari tipe HK P103 nah kita akan uji kekuatannya ini tadi beli di shopee dengan harga kisaran Rp62.000 ya teman-teman nah apa yang didapatkan ini selang air selang air nah ini ada dua lokannya ya teman-teman maklum teman-teman HPnya gak ada yang megangin nah ini mesin airnya kecil sih dan ini kertas panduannya kita sobek teman-teman nah disini tertera tertera P03 voltasenya 220-240 volt powernya 12 watt dan total ketinggiannya 1,7 output airnya 2000 liter kita akan coba ya teman-teman kekuatan hikari P03 ini semburannya gimana kita akan kita coba nah ini kita pasang dulu ini aja ini sih gak usah dipasang gak apa-apa ya teman-teman kita akan mau nyoba tinggi airnya aja jadi gak usah kita pakai lah kita coba aja oh ini juga ada buat pinggian air maksudnya biar kenceng kita coba ya teman-teman apakah hikari tipe p03 ini kencang atau tidaknya nah ini yang di kolam ini menggunakan yamanu 104 segitulah kayaknya tapi ini dengan dua kolam teman-teman ini untuk kolam ini lanakan dan tidak jatuhnya kesini itu buat milah indukan oke akhirnya mengalirnya kesini tapi ini kan saya beliin satu lagi khusus buat yang ini ayo kita coba teman-teman apakah ini kencang atau tidak tuh powernya gak sampai teman-teman kita turun dulu nah turun dulu powernya turun disini kita colokin dulu susah ya kita colokin dan inilah tinggiannya yang didapatkan mesin hikari 103 lumayan kencang dengan daya watt 12 watt kalau buat air mancur masuk nah sekitar dulu teman-teman buat reviewnya P hikari T03 semoga yang mau beli-beli pompa buat akuarium bisa milih-milih terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh salam